Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antara ni'mat dan karunia yang Allah berikan kepada kita adalah alam semesta yang kita tempati ini. Begitu indah ciptaan Allah dan begitu luasnya terbentang luas alam ini. Kita ingin tahu betapa besarnya ni'mat dan karunia Allah. Coba sekejap kita pejamkan mata, maka gelaplah pemandangan kita. Tidak ada sama sekali yang bisa kita lihat. Namun ketika mata kita kita buka, terlihatlah ni'mat Allah yang sangat luas ini. Namun kadangkala, kemuslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, ni'mat Allah yang berupa alam semesta yang sangat luas ini, terasa sempit bagi seseorang yang hatinya sempit. Maka seorang yang hatinya lapang, dilapangkan oleh Allah, maka dia merasa tenang, bahagia, nyaman hidupnya di muka bumi yang amat luas ini. Maka lapang hati adalah ni'mat yang sangat besar yang dimiliki oleh seseorang. Namun apakah setiap orang lapang hatinya? Belum tentu. Kadang bagaimanapun kondisi seseorang di mata orang lain selalu saja salah. Kalau dia taat beribadah, salah pula bagi sebagian orang. Tidak usahlah taat-taat amat. Kalau terlalu taat, dunia ini akan terasa sempit. Karena ini nggak boleh, itu nggak boleh. Begitu kata mereka. Begitu kata sebahagian mereka. Kepada orang yang taat kepada Allah. Sehingga orang yang taat kepada Allah, dianggap atau dalam anggapan orang lain, baginya dunia ini sempit. Padahal pada hakikatnya, orang yang taat kepada Allah itulah yang merasakan betapa lapangnya dunia ini. Sebahagian orang merasa sangat sempit dunia ini. Ya tentu juga ada penyebabnya. Bisa jadi. Di antara penyebabnya adalah karena kedurhakaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang sempit hatinya bahkan dia merasa tidak nyaman melihat orang lain melakukan kebaikan. Tapi justru sebaliknya dia membiarkan orang-orang lain bahkan di hadapan dia, di hadapan matanya, di depan matanya melakukan kesalahan. tanpa dia tegur. Tentu setiap kita mendambakan hati yang lapang. Tentu agar kita merasakan hati yang lapang, perlu kita lakukan sebab-sebab yang dengan sebab itu Allah melapangkan dada kita sebagai seorang hamba. Banyak sekali sebab-sebab yang melapangkan hati seseorang. Dan sebab yang paling besar adalah Tauhidullah. Mengaisahkan Allah. Dan sebab terbesar seseorang menjadi sempit hatinya karena dia karena dia menyekutukan Allah. Mentauhidkan Allah, mengaisahkan Allah dalam rububiyahnya. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta, pemilih alam semesta, pengendali alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah lah yang menyembuhkan bila seseorang sakit, Allah lah yang memberikan rezeki. Nah, jika kita faham ini, maka hati kita akan menjadi lapang. kemudian mengaisahkan Allah dalam uluhiyahnya, karena Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam semesta, yang menghidupkan dan yang mematikan hamba-hambanya, yang menyembuhkannya dari sakit, yang memberinya rezeki. maka dengan demikian, Allah pula lah yang berhak satu-satunya untuk diibadati. Maka, setiap manusia pada hakikatnya, dia dapat perintah untuk mengisahkan Allah. Sembahlah oleh kalian hanya Allah saja, dan jangan kalian sekutukan dia dengan apapun jua. Namun, tentu tidak semua manusia mahu mentauhidkan Allah, mahu beribadah hanya kepada Allah saja. Maka, siapa yang beribadah, hanya kepada Allah saja, hatinya akan lapang. Kemudian, mentauhidkan Allah di dalam asma wassifatnya. Mengisahkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama yang mulia, sifat-sifat yang mulia yang ada pada Allah. Allah Maha Pencipta Al-Khaliq Al-Razik atau Al-Razak yang maha pemberi rezeki Al-Ghaffar yang maha mengampuni Al-Qawiyyul Matin yang sangat kuat dan sangat kokoh. Maka, kita meyakini Allah memiliki nama dan sifat yang yang agung dan mulia. Kita meyakini Allah lah sampai cipta satu-satunya. Allah pulalah yang berhak untuk diibadati satu-satunya. Allah memiliki nama dan sifat yang mulia. Keyakinan yang menancap dalam di dalam hati kita itu. itulah yang disebut dengan iman. Allah berfirman Man amila salihan min zakarin aw untha wahua mu'min falanuhyiannahu hayatan tayyibah Siapa saja yang melakukan amal soleh baik dia laki-laki dan perempuan dan dia beriman kepada Allah tentu dengan iman yang sesungguhnya maka kata Allah sungguh akan kami beri dia kehidupan yang baik diantara kehidupan yang baik atau tanda-tanda kehidupan yang baik di muka bumi ini adalah seseorang lapang hatinya Allah subhanahu ta'ala berfirman maka siapa saja yang Allah lapangkan hatinya Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam maka dia berada di atas cahaya dari Tuhannya dan sebaliknya ada pun seorang yang disesatkan oleh Allah ada pun jika Allah ingin menyesatkan seorang hambanya Allah jadikan dadanya sempit sebagaimana dia naik ke langit semakin tinggi semakin naik ke arah langit semakin sedikit oksigen yang bisa dihirup maka semakin terasa sempit dada begitulah perumpamaan yang Allah berikan kepada orang yang disempitkan dadanya seakan-akan dia naik ke langit marilah kita mengesahkan Allah mentauhidkan Allah agar hati kita lapang dan jangan sekali-sekali kita menyekutukan Allah sebab menyekutukan Allah adalah dosa besar dan kegelapan kezaliman maka dengan demikian bila kita bila seorang hamba menyekutukan Allah maka Allah akan sempitkan dadanya alam ini terasa sangat sempit baginya walaupun alam ini sangatlah luas yang kedua diantara penyebab lapang hati bagi seseorang adalah al-ilmu bil kitabi wa sunnah dia berilmu terhadap Al-Quran dan sunnah dia pelajari Al-Quran dia baca dia fahami dia pelajari kandungan ayatnya begitu juga dia pelajari sunnah sunnah Nabi dia terapkan sunnah sunnah Nabi maka hatinya akan jadi lapang seseorang berilmu terhadap Al-Quran dan sunnah maka hatinya lapang karena apa karena jika dia beramal amalnya sudah berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah dan tidak ada lagi keragu-raguan terhadap apa yang dia perbuat apa amalan yang dia lakukan karena dia sudah melakukannya seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jika seseorang memahami Al-Quran dengan baik memahami sunnah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengamalkannya mengamalkan Al-Quran mengamalkan sunnah Nabi maka itulah sebagai sebab hatinya lapang sebaliknya seseorang yang jahil terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi bahkan dia mengaku sebagai Muslim membacanya saja dia tidak bisa apalagi memahaminya terkadang dia mengukur kebenaran hanya dengan hawa nafsunya sekalipun kita bacakan kepadanya ayat Al-Quran sekalipun kita bacakan kepadanya hadis-hadis Nabi kita jelaskan kepadanya sunnah-sunnah Nabi tetap saja dadanya menjadi sempit bahkan dia akan menantang kalau disini tidak bisa diterap-terapkan Al-Quran kalau disini tidak bisa diterap-terapkan hadis-hadis atau sunnah-sunnah Nabi itu disini cukup bagi kami kebiasaan yang sudah diamalkan secara turun-menurun akhirnya apa jika dia melihat orang-orang mendakwakan Al-Quran mendakwakan sunnah-sunnah Nabi justru sempit dadanya nah inilah penyakit yang menjangkiti sebahagian kemuslimin mereka malas belajar Al-Quran mereka malas memahami Al-Quran mereka malas belajar hadis-hadis Nabi Sallallahu Malas menerapkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Amalan-amalannya cukup dengan apa yang dia dapati diwariskan dari kebiasaan-kebiasaan yang ada di tempat dia tinggal sehingga ketika ada seorang amalannya berdasarkan Al-Quran berdasarkan sunnah-sunnah Nabi maka baginya justru itu yang dia katakan sebuah kesesatan maka sesak sempit dadanya melihat orang-orang tersebut semoga kemuslimin ditunjukkan oleh Allah agar mereka tahu agar mereka yakin bahawa sebenar-benar petunjuk petunjuk yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alayhi Sallam sebenar-benar perkataan adalah firman Allah yang ini Al-Quranul Karim kemudian yang ketiga yang ketiga diantara penyebab lapang hati adalah mahabatullah Azza wa Jalla mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Allah sudahlah sangat cinta kepada kita alam ini Allah ciptakan untuk kita tempati untuk kita ni'mati untuk kita gunakan untuk kita memanfaatkan Allah hanya menginginkan dari kita kita beribadah kepadanya walaupun semua kita beribadah kepadanya dia tidak akan tambah mulia karena Allah sudah mulia bahkan sebaliknya jika kita atau manusia semua bahkan bangsa sajin semuanya tidak ada beribadah kepada Allah juga tidak akan mengurangi kemuliaan Allah jadi jika kita diwajibkan beribadah kepadanya diwajibkan tunduk patuh kepadanya itu sebagai bentuk syukur mewujudkan syukur atas ni'mat dan karunia yang Allah berikan Allah berikan ni'mat dan karunia itu kepada hambanya karena Allah cinta kepada hambanya maka kita hendaklah lebih hendaklah kita mencintai Allah melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri dan kepada makhluknya hendaklah kita cinta kepada Allah tentu juga kepada Rasulnya melebihi cinta kita kepada diri sendiri jika Allah telah menetapkan maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali sami'na wa'ata'na kami kami dengar dan kami tak hati bahkan jika kita tidak mencintai Allah Allah pun tetap sayang kepada kita diulur-ulur waktu namun jika tidak juga kembali kepadanya maka pada akhirnya pun Allah akan murka maka mari kita cinta kepada Allah karena Allah sudah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang keempat penyebab hati menjadi lapang adalah zikir selalu ingat pada Allah banyak bacaan-bacaan zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diantaranya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar kita baca dengan sempurna sebagaimana yang disunahkan baik kita baca bersambung semuanya atau kita baca terpisah bacaan bersambung semuanya subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar kalau terpisah subhanallah 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 alhamdulillah 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 la ilaha illallah la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar begitu zikir yang disunahkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berzikir pun kita hendaklah mengikuti contoh teladan dari nabi kita jika beliau mengatakan dan menyebutkan bacaan zikirnya maka kita zikir seperti itu jika nabi mengajarkan subhanallah maka kita baca subhanallah jika nabi mengajarkan alhamdulillah kita baca alhamdulillah jika nabi membacakan atau mengajarkan kepada kita la ilaha illallah kita baca la ilaha illallah jika nabi mengatakan mengajarkan kepada kita allahu akbar maka kita pun membacanya allahu akbar Itu sebagai bukti cinta kita kepada Allah Karena dalam surah Ali Imran Dikatakan oleh Allah Wahai Muhammad Katakan kepada umatmu Jika mereka mengatakan cinta padaku Katakan kepada mereka Jika kalian mencintai Allah Ikuti aku yang Muhammad Baru Allah mengakui cintamu Maka berzikir kepada Allah Dalam bentuk Zikir kepada Allah Lafaz-lafaznya Handaklah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Jangan kita rubah-rubah Umpamanya Nabi mengatakan Subhanallah Kita ambil ujungnya saja Allah, Allah Nabi mengajarkan Alhamdulillah Kita potong kita sebut saja Allah, Allah Nabi mengajarkan La ilaha illallah Kita potong Allah, Allah Nabi mengajarkan Allahu Akbar Kita potong Allah, Allah Kalau begitu cara zikir kita Tentu kita tidak mengikuti Apa yang dicontohkan Dan diperintahkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka kita khawatir Amalan kita sia-sia Agar amalan kita tidak sia-sia Maka berzikirlah Seperti yang dicontohkan Oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Zikir-zikir yang lain Subhanallah Subhanallah Wabihamdih Subhanallah Al-Azim Kata Nabi Dua kalimat Ya Ringan diucapkan Di lidah Tapi sangat berat Timbangan Pahalanya Sangat berat Balasannya Ya'ni Subhanallah Wabihamdih Subhanallah Al-Azim Dan tentu termasuk Dalam zikir Ya'ni istighfar Banyak-banyak kita istighfar Astaghfirullah 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 Wa atubi ilaih Aku minta ampun pada Allah Dan aku bertawabat kepadanya Maka banyak-banyaklah beristighfar Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Dalam bentuk istighfar Maka Jika kita banyak berzikir Hati kita menjadi lapang Ada pun sebaliknya Orang yang Tidak berzikir Lalai Jarang Maka hatinya akan menjadi sempit Allah Subhanallah Berfirman Wa man a'radha an zikri Fa inna lahu ma'ishatan donka Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Barang siapa yang berpaling Dari zikir Mengingatku kata Allah Maka baginya kehidupan yang sempit Kehidupan yang sulit Dan kami bangkitkan Dia di akhirat Dalam keadaan Buta Maka mari kita banyak Berzikir Kepada Allah Kemudian juga kata Allah Hanyalah dengan berzikir Mengingat Allah Hati akan menjadi tenang Bahkan kata Allah Celakalah hati yang membatu Fawailul lilqasiyati qulubuhum Min zikrillah Ula'ika Fi dhalalim mubin Az-Zumar ayat 22 Celakalah Maka kecelakaanlah Bagi orang-orang yang hatinya keras Membatu Dari berzikir kepada Allah Mereka itulah kata Allah Orang-orang yang berada Dalam kesesatan Yang nyata Nah ini fenomena Jama'at yang dimilihkan Allah Kadang-kadang ada sebagian orang Jika kita menyampaikan Al-Quran Menyampaikan hadis-hadis Nabi Kadang-kadang dituduh Menyesat-nyesatkan orang Kita tidak menyesat-nyesatkan orang Kita membaca firman Allah Yang artinya Ketika kita artikan ke dalam bahasa kita Allah menyebutnya sebagai orang sesat Kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat 22 ini Kecelakaanlah Maka celakalah Orang-orang yang hatinya membatu Yakni tidak mau berzikir kepada Allah Hatinya yang keras Bahkan Hati yang keras itu Bisa-bisa lebih keras dari batu Batu saja Bisa berlubang karena tetesan air Jadi Kecelakaanlah Kata Allah bagi orang-orang yang Membatu hatinya dari zikir Mengingatku kata Allah Kemudian Allah menyebutnya Mereka itulah Orang-orang yang Sesat dengan sesat yang nyata Orang yang berada dalam kesesatan Yang nyata Kemudian selanjutnya Pemirsa yang dimuliakan Allah Sebab-sebab hati menjadi lapang adalah Al-ihsan ilal khalki Berbuat baik kepada manusia Suka berbuat baik Di antara suka berbuat baik adalah Menyebarkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ucapkan salam hangat Kita rendah hati Kita tidak sombong kepada Saudara-saudara kita Kita tidak sombong kepada Sesama hamba Allah yang beriman Kita suka membantu Kita peduli Kita ikut sedih dengan kesedihan mereka Bahkan Kita tidak hasad Tidak iri Tidak dengki Dengan kebaikan yang mereka dapat Bahkan kita ikut senang Itu di antara Al-ihsan ilal khalki Kita berbuat baik Kepada manusia Berbuat baik kepada manusia Adalah Suatu perbuatan yang melapangkan Dan meringankan hati Karena disitu tidak ada kekhawatiran Tidak ada kecemasan Coba kita berbuat jahat pada seseorang Itu detak jantung kita akan semakin cepat Kita selalu Diliputi oleh ketakutan Kecemasan Bahkan kita setelah itu Akan jatuh Sakit Hati jadi sempit Kepala pusing Dan jantung berdebar-debar Dan Selalu berada di dalam kecemasan Dan ketakutan Maka biasakan diri kita Berbuat baik Kepada sesama makhluk Kemudian selanjutnya Di antara penyebab Lapang hati adalah Membersihkan hati dari penyakitnya Apa penyakit hati Dalam hatinya tidak ada kesombongan Yang bersarang Yang bersarang disitu Hanyalah kita Wadu'an Maka itulah yang disebut dengan Qalbun Salim Hati yang selamat Dimana nanti di akhirat Allah berfirman Pada hari itu Pada suatu hari nanti Tidak lagi berguna Harta dan anak-anak Kecuali siapa yang datang Menghadap Allah Membawa hati yang selamat Kemudian di antara penyebab Penyebab lapang hati adalah At-taqlilu minal kalam Wal-akil wal-naum Di antara penyebab Lapang hati adalah Sedikit bicara Sedikit makan Sedikit tidur Artinya Agar hati menjadi lapang Janganlah kita cerewet Istilah sekarang Kita ngomong satu Dia balas sepuluh omongan Banyak bicara Maka sedikitlah bicara Dan yang sedikit itu Bicara yang bermanfaat Kalaupun harus banyak bicara Maka semuanya Pembicaraan yang mengandung bermanfaat Jangan ada pembicaraan Yang sia-sia Kemudian juga jangan makan berlebihan Makanlah seperlunya Untuk menguatkan fisik kita Untuk melakukan aktivitas Hari-hari Untuk Supaya fisik kita Kuat dalam beribadah Kepada Allah Jika kita Mengurangi bicara Yang tidak-tidak Kalaupun bicara Bicara yang banyak adalah Bicara yang bermanfaat Maka tentu Itu menyebabkan Hati kita Menjadi lapang Kemudian diantara Hal yang menyebabkan Hati Menjadi lapang Adalah Suka memaafkan Kesalahan orang Ya Kalau tidak Suka memaafkan Berarti Punya sifat dendam Dendam itu panas Dendam itu Kesumat Amarah Yang bersarang di dada Maka dia menjadikan Dada itu sempit Udah lah sempit Panas pula Maka maafkanlah Saudara-saudara kita Yang terlanjur Melakukan kesalahan Kepada kita Selamat menikmati